Jepakan yang populer dengan nama atau istilah Legal Trap dalam pertahanan pilidor. Pertahanan pilidor ditandai dengan langkah E4, E5, Kuda F3, D6. Pertahanan ini diambil dari nama pemain catur abad ke-18, Frank Coise André Danikan Pilidor, yang menyarankan langkah ini sebagai alternatif dari langkah Kuda C6, yang tujuan utamanya adalah untuk memperebutkan penguasaan putih terhadap petak pusat yang nantinya akan disusul doberakan pion F7, F5. Dan varian utamanya berlanjut dengan D4, E kali D4, Menteri kali D4, Kuda C6, Gajah B5, Gajah D7, Gajah kali C6, Gajah kali C6, Kuda C3, Kuda F6, Gajah G5, dan putih mempertimbangkan prokade panjang untuk langkah selanjutnya. Pemain terkenal yang pernah memainkan posisi ini diantaranya adalah Alexin, Paul Murphy, Bert, dan Nim Soros. Baiklah, kita kembali. Nah, sekarang akan kita ulas posisi yang mengandung jebakan. D4, E5, pembukaan pilidor atau pertanian pilidor diawali dengan pembukaan pion raja, dan kuda A3, D6. Inilah tipikal atau tipe dari pembukaan pilidor yang varian utamanya putih melangkah dengan pion D2 ke D4. Namun, kali ini putih memilih langkah yang populer kedua, yaitu Gajah C4. Hitam umumnya menjawab dengan Gajah E7 atau kuda F6. Tapi, kali ini, dalam permainan ini, kita memilih langkah yang populer ketiga, yaitu Gajah ke G4. Putih umumnya menjawab dengan pion A3. Tapi, dalam permainan ini, putih menjawab dengan kuda C3. Hitam seringkali melanjutkan dengan kuda F6, tapi kali ini menjawab dengan langkah yang populer kedua, yaitu kuda C6. Dan putih melanjutkan dengan H3. Nah, bila hitam menjawab dengan langkah Gajah H5, maka putih mempunyai langkah jebakan yang bagus, yaitu kuda makan H5. Seakan-akan, Menteri putih disini gratis. Apa yang terjadi bila Menteri ini dimakan oleh hitam? Maka, putih bisa melanjutkan dengan Gajah kali F7, skat. Raja ke E7, dan itu adalah satu-satunya jawaban yang sah, kuda D5, skatman. Posisi skatman seperti ini pernah terjadi pada turnamen di Dube pada tahun 1986. Nah, apa yang terjadi seandainya hitam tidak mau makan Menteri, karena tahu itu akan terjadi skatman dalam posisi ini. Bagaimana bila hitam menjawab dengan kuda kali E5? Maka, putih tetap unggul dengan menjawab, Menteri kali H5, dan bila kuda kali C4, Menteri ke B5, skat. Dan bila ditutup Menteri atau pion, maka Menteri makan ke C4, dan putih unggul satu pion. Demikianlah para petita catur sekalian tentang jebakan legal trap dalam pembukaan diridor. Semoga bermanfaat bagi para petita catur sekalian.